Supir truk teronton bernama Agus Rianto berusia 44 tahun masih diperiksa polisi terkait kecelakaan beruntut di persimpangan Eksitol Bawen, Jalur Semarang, Solo, Minggu 24 September 2023. Kecelakaan itu melibatkan truk teronton yang menabrak sekitar 3 kelas kendaraan di depannya saat berhenti di lampu merah persimpangan tersebut pada Sabtu 23 September 2023 malam. Berdasarkan penuturan Kapolai Semarang AKBP Ahmad Oka Mahingra, supir dan kernetnya sudah diamankan. Dijelaskan olehnya, kini keduanya berada di pos unit penanganan kecelakaan lalu lintas Ambarawa. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk melihat kelayakan berkendara. Di sisi lain, pihak kepolisian juga meminta keterangan terkait kronologis kejadian tersebut. Dari kronologi peristiwa itu, dijelaskan olehnya, supir truk mengaku sempat menyalakan klakson panjang sebelum terjadi kecelakaan. Truk teronton diduga mengalami remblom saat menuruni jalan mendekati lampu merah di Persimpangan. Truk tanpa muatan tersebut menabrak kendaraan-kendaraan hingga melewati lampu merah. Dari data Polres Semarang, kendaraan yang terlibat akan meliputi 4 mobil dan 9 motor. Berdasarkan penuturan Ahmad Olka, jumlah korban akibat kecelakaan sebanyak 30 orang dan 3 di antaranya tinggal dunia. Dijelaskan olehnya, 26 korban lain dikategorikan mengalami luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Terkait dengan penanganan kejadian laka tersebut, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap memudi dan kernetnya yang dilakukan oleh unit laka ambarawa. Kemudian, kami juga sudah mengumpulkan alat bukti yang lain, yaitu seperti CCTV. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Kemudian, tadi pagi dengan bantuan dari Jitlantas Proda, dilaksanakan kegiatan TAA, Traffic Accident Analysis, di mana kegiatan tersebut ada beberapa manfaatnya, yaitu untuk menginvestigasi penyebab laka yang terjadi semalam. Halo, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di unit laka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!